Karamba ini digudangkan sebagai jebakan ikan. Nah nanti kalau ikannya udah masuk, dia langsung bersembunyi di bawah daun pisang ini. Buat rumahnya Pak ya. Nah ini salah satunya dijadikan sebagai rumahnya. Wah dari warnanya aja, udah menggoda yuk. Padahal belum mateng lho. Aku sedang berada di Pantai Kraton, Kampung Dung Pasar, Bisa Tamba Kerjo. Kali ini aku mau nyari kupang bareng bapak-bapak yang udah di bawah. Aku sekarang lagi mau bikin lontong kupang, makanan khas pasuruan. Nih lontong kupangnya udah jadi. Markikan, mari kita makan. Sukang siang anak negeri. Kita mulai jelajah dari Danau Ranugrati. Danau yang berlokasi di timur pasuruan ini, tak hanya menyungguhkan pemandangan yang indah nih. Tapi juga menyimpan potensi ikan endemik spesial yang tak boleh dilewatkan. Aku sekarang lagi sama Pak Yudite, lagi berada di Danau Ranugrati. Tempatnya di pasuruan. Nah, kata pasuruan yang dijuliki sebagai kota santri ini memiliki banyak sekali budaya, kekayaan alam, dan kuliner. Ikuti terus jelajah anak negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Yorono, yorono. Anak negeri, nelayan yang memancing di sekitar Danau Ranugrati punya keunikan tersendiri loh. Mereka menggunakan jebakan khusus untuk menangkap ikan. Karamba ini digunakan sebagai jebakan ikan. Nah, nanti kalau ikannya udah masuk, dia langsung bersembunyi di bawah daun pisang ini. Buat rumahnya Pak ya? Nah, ini salah satunya dijadikan sebagai rumahnya. Oh Pak, singkatlah Pak nih Pak! Nah, ikan air tawar yang aku dan babak jaring ini berukuran kecil ya. Makanya jebakan seperti karamba ini yang sangat cocok. Nah, udah mulai dapet nih ikannya. Anak negeri, ikan lempuk ini merupakan ikan enempik yang ada di Danau Ranugrati. Ikan ini sering dijadikan ulan makanan karena mengandung banyak gizi. Gila, iwa ilu. Oke loh? Cocok, kusik boleh ya Pak. Tasik adang, betul Pak? Iya, ikan lempuk memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Bahkan ikan yang hanya berukuran 3-4 cm ini hanya ada di dua negara di dunia, yaitu di Indonesia dan Jepang. Tapi kalau kualitasnya, di Indonesia ini masih lebih baik loh daripada ikan lempuk yang ada di Jepang. Karena kalau ikan yang ada di Jepang, warnanya lebih hitam. Wah, keren pol yuk! Meskipun jumlahnya tak menentu, sekali menjaring ikan lempuk ini terbilang mudah karena hidupnya bergerombol. Dan tidak ada musim tertentu untuk berkembang biak. Nah, udah cukup nih ikannya. Langsung kita olah jadi kuliner lezat yuk anak negeri! Ikan lempuk ini bakal kita olah jadi sambal lempuk petai. Sambil aku uji ikannya, dibantu sama Mbak Yudite buat menyiapin petainya ya. Sama Mbaknya buat bumbunya Mbak ya. Yuk Mbak, dikawin Mbak, cepat hati. Bumbu yang digunakan untuk membuat sambal lempuk petai ini terbilang mudah diperoleh yuk. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan satu ruas jahe. Nah, untuk petainya sendiri, gak langsung diulok bareng cabainya. Tapi kita sisihkan ya. Orang Indonesia tuh ya, kalo makan gak pake petai itu kurang mantep rasanya. Apalagi peti nih, itu banyak banget bapaknya. Salah satunya, peti ini tuh bisa mengontrol gula darah. Wah, cocok ya Pak, ini manu sama. Gula kayak peti ini. Udah, sehat enak pula. Sekarang kita mulai tumis bumbu yang sudah dihaluskan oleh Mbak Dite nih. Bedanya ikan lempuk sama ikan teri, kalo ikan teri itu harus dikoreng dulu untuk mengurangi rasa asingnya. Tapi kalo ikan lempuk tidak perlu, karena ini rasanya udah tawar. Kalo dicampur bumbu, cepat meresah. Apa ya Mbak, yo? Selanjutnya, aku masukkan primadona dan norano granti ini, yaitu ikan lempuk. Lanjut, kita tumis-tumis lagi sampai harum. Gak boleh ketinggalan nih, masukkan petenya. Karena ini yang bikin tumisan semakin gurih dan ikmat. Kamu lanjutkan tumis-tumis sebentar ya Mbak, sampai matang. Wah, dari warnanya aja, udah menggoda yuk. Padahal belum matang luk. Mbak Dina, bisa bawa sekurang? Udah sih, mas. Wah, ini matang sama sambal lagi. Yoyo makan yuk. Kita angkat yuk. Ayo, mas. Ayo. Ayo, mas. Ayo. Ayo. Wah, tampilannya menggugah selera yuk. Jadi, gimana nih rasanya? Rasanya itu gurih. Terus itu teksturnya itu lembut banget. Apalagi kalau dikasih petenya. Mantep. Selain rasanya mantapol, juga mengandung banyak gizi. Salah satunya adalah protein. Nah, ikan ini baik untuk ibu hamil dan juga untuk pertumbuhan otak anak. Enak-tenan yuk. Hmm, mantep. Selain enak, lengkap juga manfaatnya untuk tubuh. Pas banget nih, disantap dengan nasi panas. Anak negeri, setelah tadi potensi pangan dari ikan, sekarang ada lagi nih potensi tanaman yang gak mau aku dan ditelewatkan. Memang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Bak yuk. Aku, kita pengen kong-ngge-nge, maman-maman, kita bisa diolah di masak. Wah, ini apa? Iya, daun talas. Kita di masak? Kita di masak. Ayo, kita di po' yuk. Iya, daun talas. Bukan buah talasnya yang mau kita olah ya, melainkan daunnya. Daun talas punya ciri khas khusus, yaitu memiliki daun lebar yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. Lapisan daunnya juga ditumui oleh rambut halus yang membuatnya kedap air. Wah, ini selalu ini oke. Nah, tanaman talas bote ini merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang banyak manfaatnya mulai dari umbinya sampai daunnya yang di atas. Ini nanti daunnya yang bakal kita masak. Masak? Iya. Wah, lucu ya bentuknya kok ya? Hati. Hati, Nesok. Hati ku dada timbu. Hai, say. Masa, say. Masa, masa, masa. Anak negeri, nih, ikan lempuk ini memang dikenal dengan berbagai macam ulahan makanan. Nah, salah satunya ini aku mau bikin gulai talas lempuk. Enak banget, masak datinnya. Yuk, pak. Ketik kami, pak. Bumbunin, pak. Yuk. Nah, memasak gulai talas lempuk ini lumayan membutuhkan banyak bahan-bahan. Tapi, mudah diperoleh kok. Misalnya, seperti bawang-bawangan. Kemiri, cabai, kunyit, lengkoas. Dan namanya gulai tak lengkap tanpa santan. Yang sekarang bagian mbak nih untuk parut lapanya dulu. Aku bagian ulak bumbu-bumbunya, yo. Kalau aku, bagian mengurus daun talasnya. Bumbu yang aku. Ulek sudah halus. Sekarang, saatnya ditumis. Langsung aja nih, kita masukkan juga daun talasnya. Biar langsung ditumis bareng bumbu halus dan ikan lempuk. Terakhir, tuangkan santai nih, Dit. Yang jadi kuncian gulai biar rasanya semakin gurih. dan gak perlu menunggu terlalu lama nih. Aromanya sudah harum. Artinya, sudah matang dan siap dihidangkan. Aduh, dari tampilannya aja udah nikmat banget nih. Apalagi rasanya, Yudit. Pasti mantep banget nih, Mas Gatot. Rasanya itu sedap. Terus tekstur dari daun talasnya, itu hampir-hampir kayak sayur singkong. Terus, dia tuh santainnya tuh bikin gurih gak sih? Bener, gurih banget. Enak kan? Nah, ini nih. Selain rasanya yang sedap dan gurih, daun talas ini mengandung banyak serat yang bermanfaat untuk mengatasi serta mengkombati sembelit. Ayo, Mbak, nambah, Mbak. Enak, tenang nih. Setelah makan makanan nikmat dari gulai talas lempuk ini, selanjutnya aku dan Dite mau mengeksplor wilayah pesisir. Tetapi, jejak anak negeri ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.